Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cerita horror story dimanapun anda berada kembali lagi bersama kami Sebelum cerita kita mulai alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru oke Sebelum cerita kita mulai kita ke prolognya Lawang Kerajan desa yang terletak di lereng gunung raung tertimpa bencana Sekelompok aparat dari Curahwangi desa terdekat berinisiatif untuk melakukan pemantauan medan dan kondisi warga disana Mereka membentuk sebuah tim yang berangkat membawa bantuan kemanusiaan Namun yang akan mereka temui di Lawang Kerajan adalah hal-hal di luar nalar yang mengancam jiwa mereka Tim membawa bantuan itu justru kini membutuhkan pertolongan Oke ya langsung disimak ceritanya berikut ini Bulan di langit terlihat bersinar pucat Ditambah awan yang tebal mengelayuti membuat malam itu terasa makin kelam Rintik hujan masih terus saja mengguyur tanah pedesaan itu Menyeruak aroma basah yang menyegarkan Suara serangga dan hewan malam terdengar bersautan Di kejauhan nampak seorang pria payubaya dan dua perempuan muda berlarian dalam merinai hujan Ketiganya begitu tergesa Tak memperdulikan genangan air dan lumpur di kaki mereka Mereka berlari menuju sebuah mobil Double cabin Hijau bertuliskan TNI Adi yang berpagir di pinggir jalan Brak Putri membanting pintu mobil dengan nafas terengah-engah Pak selamat Ayo pak cepetan kita pergi dari sini Serunya sambil menepuk-nepuk pundak pria di depannya dengan panik Iya pak aku gak mau disini Setengah menangis Ajeng Menggigit bibir sambil menoleh kanan kiri Baik mbak sebentar Saud pak selamat tak kalah panik Berkali-kali ia gagal menancapkan kunci mobil Tangannya yang gemetar hebat Seakan tak bisa diajak bekerjasama Semenjak Ia menarik nafas dalam Berusaha menenangkan diri Perlahan tangannya memutar kunci Klik Mesin diesel 2400 cc terdengar meneru pelan Pria itu tersenyum semringah Ia bisa segera pergi dari sini Dengan sigap Ia memutar tuas Headline mobil tersebut Cahaya kuning terang Menyala menyorot jalanan di depan mereka Ah Ajeng berteriak histeri Sambil memenamkan wajahnya di punggung putri Tangannya mencengkram Melengan gadis itu Erat-erat Aduh Seru putri kesakitan Dengan jengkel Ia memandangi ajeng yang meringkuk di belakangnya Putri berusaha melepas lengannya Apaan sih jeng? Itu Itu Suara ajeng terdengar gemetar hebat Tangannya menunjuk sesuatu Putri menoleh ke arah yang dituju ajeng Dan seketika itu Ia menghela nafas Sekucur tubuhnya merinding Jantungnya berdeguk kencang Seakan mau copot Beberapa jauh di depan mereka Di tengah jalan tanah yang disorot lampu mobil Nampak sesosok makhluk yang berdiri diam tak bergeming Makhluk itu menjulang tinggi Hampir menyamai Pepohonan di kiri kanannya Seluruh tubuhnya terbungkus kain putih usang Yang nampak kotor oleh tanah Ada sebuah ikatan di atas kepalanya Popo Popocong Putri terbatra Drum Suara mesin diesel Meraung bersamaan dengan gerakan kaki pak selamat Pria itu menenggus keras Ia menatap lekat-lekat makhluk yang berdiri Mematung di tengah jalan Tangannya mantap Menggeser tuas perseneleng Ke posisi satu Pegangan mbak Lalu ia menjejak pedal gas dalam-dalam Matahari baru saja muncul Menyorotkan sinar hangat yang merata Kebun-kebun kol dan wortel Nampak basah oleh embun dan sisa-sisa semalam Hawa masih terasa dingin Seperti biasa dicurah wangi Sebuah desa yang terletak di sebuah kaki gunung Di ujung timur pulau Jawa Namun yang berbeda pagi itu Terlihat banyak warga berkumpul Di lapangan kantor desa Bukan di sawah ataupun kebun masing-masing Mereka nampak ramai meminjarakan sesuatu Dengan wajah cemas Sebagian lagi nampak Menunjuk-nunjuk ke arah lereng di atas Itu lawang kerajan Ujar seorang pria sambil mengamati arah lereng Dengan teropong Di sela bibirnya berselip Sebatang kreteknya menyala Pria berusia empat puluhan itu Nampak gagah dengan tubuh tegap dan celana lorengnya Namanya adalah Kapten Luffy Ia adalah komandan pos ramil Yang area tugasnya meliputi desa tersebut Ketutup tanah semua itu Tidak ada sisa sama sekali Lawang kerajan adalah desa yang terletak di lereng gunung raung Kabupaten Banyuwangi Desa tersebut terletak di sekitar 8-10 km Dari curah wangi Yang mana adalah salah satu Akses jalan menuju ke sana Biasanya Atap-atap rumah lawang kerajan Bisa terlihat dari sini Namun pagi itu Lokasi lawang kerajan hanya terlihat lubang coklat besar Mengangat di antara rimbunnya Pepohonan hijau Sepertinya semalam terjadi longsor di wilayah tersebut Jadi gimana pak Tanya seseorang di sebelahnya Pria itu memicinkan mata Berusaha melihat jelas ke arah lereng Ia mengenangkan setelan batik Namanya pak supri Kepala desa curah wangi Berarti Benar terjadi longsor Kalau sudah tertutup begitu Sudah pasti banyak korbannya Ujar seorang perempuan berkerudung Ia adalah kepala bus kesempat Saya kurang tahu Apakah persediaan obat-obatan Di bus kos mas memadai Dan kita juga perlu Menginformasikan ini Pada Basarnas Banyuwangi Saud seorang pria yang besar Mengenakan jaket kulit hitam Dia adalah kepala polsek terdekat Tapi jarak perjalanan dari kota ke sini Bisa memakan waktu 4 jam lebih Belum lagi Kita juga tak punya informasi Apapun di lapangan Untuk sekedar tahu saja Kabupaten Banyuwangi Mencakup area luas 5.700 km persegi Bentuk geografis sangat beragam Di dalam barat dipenuhi Pegunungan dan hutan Yang masih rimbun Di bagian timur dan selatan Terbatas lautan Pak Lufi mengembus asap putih panjang Dari sudut bibir Pandangannya menerawang ke arah lereng Seperti busaha memikirkan sesuatu Sejenak kemudian Ia memandangi wajah-wajah orang Di sekitarnya Kita harus melakukan sesuatu Ujarnya Dan saya membutuhkan bantuan Dari Anda semua Nampak beberapa orang Diduduk di lantai pendopo desa Mereka serius mengikuti penjelasan Dari Pak Lufi Sebuah lembaran peta kontur Di atas meja Di sampingnya tersaji Beberapa cangkir kopi Dan jajanan pasar Begitu ceritanya Makanya saya meminta bantuan Pada kepala instasi Dan beliau-beliau ini Mengirim adik-adik semua Untuk membantu saya Ujar Pak Lufi Sambil mengadu kopi Jadi Bapak akan Membentuk sebuah tim Untuk melakukan Orientistasi Medan Tanya seseorang Berbadan besar Ia mengenakan Kawas dan celana coklat Rambutnya cepat Dengan garis yang tegas Namanya Bagus Ia adalah seorang Bintara Purri Betul Kita akan berangkat Secepatnya Untuk mengecek lokasi Bagaimana akses jalannya Dan keadaan di sana Apakah mungkin Membutuhkan Bantuan alat berat Tapi kenapa Cuma segelintir orang ini saja Pak Tanya seorang perempuan Ia mengenakan Kemeja flanel Yang dipadu dengan rompi Bergambar palang merah Perempuan itu Nampak cuek Dengan penampilannya Rambutnya Hanya diikat Sekenanya Namanya Putri Seorang medis Yang mengabdi Di buskus mas desa Bukannya lebih efektif Kalau sekalian Seluruh anggota Dikerahkan ke sana Sekali lagi Pak Luffy menegaskan Kita tidak punya informasi Apapun Mengenai keadaan Di atas sana Terutama Akses jalan Konvey kendaraan Adalah jumlah besar Akan merepotkan Jika Ternyata ada halangan Selain itu Kita membutuhkan Banyak orang di sana Untuk secepatnya Menyiapkan pusat Operasi darurat Nanti Pak Kapolsek Dan Dan Pak Kades Yang akan membantu Tim Basarnas Begitu tiba Dengan jumlah orang Sekecil ini Kita bisa membantu Apa di sana Tanya Seseorang berkacamata Namanya Ronggo Seorang pemuda Berperawakan sedang Ia adalah Stap kantor desa Yang bisa Mendata pendudukan Ia membantu Seadanya Jawab Pak Luffy Mengangkat bahu Tujuan utama Tim ini adalah Souting Orientisasi Medan Apapun lah Kita adalah Tim pelapor Yang akan mencari Tahu Keadaan di atas Lalu kita akan Ajan kembali Kesini Memberi info Yang dibutuhkan Tim Basarnas Untuk penanganan Lebih lanjut Semua yang ada Disitu Terdiam memandangi Pak Luffy Nampaknya Mereka mulai Memahami Betapa vital Tugas tim Kecil ini Trio Ujar Pak Luffy Daftar Siap Dan Saud Seorang tegas Namanya adalah Satrio Seorang tentara Berpangkat prajurit Satu Ia adalah Anggota Pak Luffy Trio Berperawakan Kecil dan Kesit Sudah setahun Terakhir ini Ia bertugas Di curah wangi Kamu Bantu mereka Menyiapkan Obat-obatan Logistik Dan perlengkapan Lainnya Siap Dan Trio Memandangi Wajah-wajah Anggota tim Sambil Mengangguk Memperkenalkan Diri Pak Selamat Pak Luffy Menyapa Seorang pria Parubaya Yang berada Di belakang Saya mohon Bantuan jenengan Kata Pak Supri Anda paling paham Mulaiah ini Baik Pak Jawab Pak Selamat Saya Seminggu Sekali Biasa Nyubir Pickup Sembako Sembako ke atas Jadi sudah Hafal sekali Saya jalannya Bagus Pak Luffy Tersenyum Ia lalu Menoleh Ke arah Seorang perempuan Yang paling muda Lalu Sampai Anak Ajeng Betul Pak Jawabnya Sambil Mengangguk Ia adalah Anak Pak Supri Seorang Mahasiswa Kedokteran Di Universitas Jember Kota Sebelah Saat ini Ia tengah Liburan Semester Bapak Nyuruh Saya ikut Bantu-bantu Tugas Mbak Putri Saya juga Di kampus Sering ikut Kalau ada Kegiatan Sosial Kayak Gini Pak Jadi Sudah Biasa Oke Jawab Pak Luffy Ia menatap Jam Moodmaster Di Pergelangan Tangannya Kita Kita bubar Bawa Perlengkapan Yang diperlukan Maksimal 30 menit Lagi Kita kumpul Di sini Jam 10 Pas kita Geser Ke lokasi Sebuah Mitsubishi Tronton Hijau Bertuliskan TNI Ad Berjalan Pelan Masuk Kantor Desa Terlihat Pak Luffy Tengah Memakir Mobil Berjenis Double Kabin Tersebut Didekat Bendopo Mobil Tersebut Merupakan Pemberian Dari Kodim Banyuwangi Berkapasitas Lima Penumpang Dengan Sebuah Bak Terbuka Di Belakangnya Mesin Berukuran 2400cc Sangat Mumpuni Dalam Melipas Medan Menancak Dan Berliku Di Wilayah Ini Begitu Mobil Berhenti Para Anggota Timstar Yang Sudah Standby Langsung Mengangkat Barang Barang Yang Sudah Dipersiapkan Putri Nampak Kesulitan Mengangkat Sebuah Tas Besar Berisi Obat Dan Perlengkapan Medis Saya Bantu Put Trio Yang Sigap Menahan Beban Tas Tersebut Dan Menggeserkan Ke Pak Mobil Makasih Putri Tersenyum Beberapa Kali Terlibat Bersama Dalam Kegiatan Desa Membuat Trio Dan Putri Sudah Mengenal Satu Sama Lain Ajeng Mengangkat Beberapa Kardus Air Mineral Dibantu Ronggo Bagus Mengangkat Tas Berisi Bantuan Logistik Walaupun Tujuannya Utama Tim Hanyalah Melakukan Pemetaan Dan Pemantauan Lokasi Tapi Mereka Tetap Membawa Berlengkapan Sebisanya Sebab Mereka Orang Yang Pertama Dari Luar Yang Tiba Di Sana Bantuan Sekecil Apapun Sangat Diputuhkan Pagi Itu Suasana Pendopo Kantor Desa Curah Wangi Nampak Begitu Padat Puluhan Warga Desa Bahu Membantu Membuat Tenda Tenda Darurat Sebagian Lain Menyumbangkan Hasil Kebun Mereka Anggota Posramil Posek Poskesmas Juga Nampak Sibuk Mempersiapkan Pusat Operasi Beberapa Lain Sibuk Berkontak Dengan Tim Basarnas Yang Sedang Dalam Perjalanan Baiklah Semua Sudah Siap Pak Lufi Nampak Bersemangat Ia Segera Menyalami Pak Supri Dan Pak Kaposek Kami Harus Segera Berangkat Pak Selamat Menyalakan Mesin Mobil Dengan Pak Lufi Duduk Di Sebelah Putri Dan Ajeng Duduk Di Kursi Tengah Sementara Bagus Dan Rongo Dan Trio Duduk Di Bak Terbuka Sambil Menjaga Barang Barang Pak Kades Kaposek Dan Beberapa Berangkat Desa Melembangkan Tangan Melepas Keberangkatan Tim Kecil Itu Mobil Tersebut Melaju Di Jalan Aspal Desa Menancak Menuju Lereng Gunung Angin Berhembus Menggoyangkan Pepohonan Di Sekitar Dedaunan Yang Berisik Mengiringi Deru Mesin Mobil Yang Mengurung Pelan Seakan Memperingatkan Tentang Apa Yang Terjadi 33 Masuk Ujar Pak Lutfi Pada Pesawat Radio Di Dasbor Mobil Ia Berusaha Menghubungi Markas Pos Ramil Curahwangi 33 Adalah Nomor Satuan Pos Tersebut 33 Masuk Saud Seorang Dari Radio Modulasi 8 Sampai 4 Ganti Rupanya Pak Lutfi Sedang Mengecek Kualitas Saluran Komunikasi 5 Sampai 5 Modulasi Bagus Ganti Jawab Persamil Unit Meluncurkan Ke lokasi Mohon Pantuannya Ganti 86 Balas Persanil Selamat Bertugas 86 Out Begitu Dari Keluar Pintur Batasan Desa Jalanan Aspal Berganti Jalan Tanah Berkerikil Kebun Kebun Sayur Milik Warga Mementang Luas Diselingi Pepohonan Sengon Dan Jati Awan Mendung Membuat Cuaca Hati Hari Itu Tak Terasa Terik Mobil Hijau Melaju Berlahan Menyusuri Jalan Yang Mulai Menanjak Nipis Beberapa Lama Perjalanan Ke Lokasi Pak Selamat Tanya Putri Sambil Mengecek Inventory Obat Obatan Di Sebenarnya Jaraknya Enggak Terlalu Jauh Mbak Pak Selamat Menjawab Santai Cuma Setelah Memesuki Area Lereng Jalannya Makadam Batunya Gede Gede Jadi Enggak Bisa Cepat Udah Gitu Naik Turun Juga Menikmati Sembilir Angin Yang Menempat Wajah Mereka Seorang Semuka Nanti Pas Sampai Di Atas Enggak Hujan Ronggo Menyalakan Rokok Di Mulutnya Sejenak Kemudian Ia Menawarkan Pada Triwudan Bagus Biasanya Mulai Tengah Hari Udah Rintik Rintik Iya Kemarin Hujannya Mulai Siang Sampai Tengah Malam Trio Menyambut Tawan Rokok Dengan Senyum Tapi Kenapa Bisa Ada Langsor Bagus Nampak Berpikir Setau Ku Dari Petah Bencana Darah Itu Vegetasinya Bagus Lawang Kerajan Itu Suna Joko Bukannya Beberapa Titik Tempat Dibuka Lahan Trio Mengisap Rokoknya Nikmat Kan Kalau Nggak Salah Ada Di GM Sana GM Adalah PT Gold Miner Yang Telah Membeli Sebagian Hak Guna Lahan Di Lereng Rau Beberapa Waktu Lalu Mereka Menemukan Deposit Biji Emas Di Sana Sempat Melakukan Pembukaan Lahan Namun Ramai Penolakan Oleh Walhi Para Aktivis Lingkungan Dan Warga Lawan Kerajan Terutama Karena Lahan Itu Adalah Lahan Ada Tempat Penghidupan Warga Sekitar Nggak Proyek Itu Mandek Sanggah Bagus Warga Sana Membelkade Jalan Yang Sempat Turun Lereng Untuk Berdimu Kelihatannya Saja Mandek Rumarnya GM Melakukan Intimidasi Pada Warga Dan Diam Diam Melanjutkan Ya Soal Lain Yang penting Sekarang Apa Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Membantu Warga Lawang Kerajan Ujar Bagus Tanah Longsor Bukan Berkara Main Main Tiba Tiba Saja Trio Teringat Sesuatu Tapi Semalam Ada Yang Aneh Trio Mengenjitkan Dahi Berpikir Pas Tengah Malam Kemarin Pas Tanah Longsor Tuh Kamu Piket Jaga Kemarin Malam Bagus Nampak Tertarik Iya Jadi Semalam Itu Oke Itu tadi Cerita Dari Semalam Di Lawang Kerajan Ditunggu Part Selanjutnya